Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam sehat kawan-kawan saya informasikan ini ya ternyata pompa air celup saya ini mati ya karena entah bagaimana ceritanya pipa outlet itu mungkin karena ikannya itu kan besar dan agresif itu menyebabkan air yang disedot itu tidak masuk ke filter ya tapi langsung melompat keluar dari kolam sehingga airnya itu asat atau airnya habis yang menyebabkan pompa itu menyedot dia menyala tanpa menyedot air yang menyebabkan pompanya itu mati nah untungnya pada saat itu ketika ketahuan pagi itu ikannya masih hidup sehingga bisa tidak diisi air nah saya mencoba akan mengganti dengan pompa dengan pompa lain yang lebih kecil kawan-kawan ya yang lebih kecil dimensinya kemudian wattnya ini juga lebih kecil tapi dengan merek yang sama yang sama kawan-kawan ya mereknya sama seperti pompa sebelumnya nah nanti akan kita lihat apakah dengan pompa baru ini air yang di kolam itu bisa dialirkan menuju ke ember filter ya ini dimensinya terlihat lebih kecil yang disebelah kiri yang kawan lihat itu yang lama yang baru itu yang kecil kanan ya nah pompa apa itu nah mereknya sama kawan-kawan Hikari tapi disini lebih kecil ya menggunakan HKP103 sebelumnya itu kan HKP104 ya ini saya beli secara online harganya sekitar 60 ribuan belum termasuk ongkos kirim ya pak kawan-kawan ya nah kawan-kawan saya mencoba untuk memasang tetapi ada kekurangannya ini ternyata kabel listriknya itu agak pendek tidak seperti sebelumnya sehingga tidak bisa menjangkau sumber listrik kawan-kawan jadi beda dengan sebelumnya ya yang panjang sehingga ketika ditaruh itu kabelnya bisa menjangkau listrik maka saya harus mendekatkannya nah kawan-kawan sumber listriknya itu sudah saya pasang sudah saya dekatkan ya kita akan mencoba ini ini baru pertama ini saya menggunakan ini dan belum saya nyalakan ini kita akan mencoba apakah pompanya menyala dan apakah airnya itu bisa sampai di ember filter kita akan mencoba ya kawan-kawan ya baik kawan-kawan ini sudah saya nyalakan ya jadi pompa sudah menyala kita akan melihat bagaimana aliran air itu disedot atau dipompa menggunakan hikari P103 nah nampaknya sudah mulai naik ini kawan-kawan ya masuk ke ember filter kita akan menunggu beberapa saat kira-kira apakah air ini nanti bisa menjangkau paralon otlet ya paralon yang nanti akan keluar atau kembali ke kolam kita akan lihat ini nampaknya sampai juga ya sampai juga sampai juga sudah mulai mengalir nah kita akan melihat bagaimana pancuran yang dihasilkan dari pompa hikari P103 kawan-kawan kita akan melihat seperti apa hasilnya ini kalau dari atas ini kan tidak begitu jelas ya kita akan mencoba melihat dari sisi samping oke seperti itu kawan-kawan ini sekilas ya sekilas terlihat sudah mulai mengalir begitu sudah mulai mancur di filter ember filternya juga mulai stabil nah kita akan melihat nah seperti itulah kawan-kawan hasilnya kalau menggunakan hikari P103 ini kolam ukuran 1x2 ya kedalaman sekitar 70 cm enggak ada kayaknya 60 cm saya enggak hafal kawan-kawan seperti itu hasilnya kawan-kawan selanjutnya silahkan dipilih selesai selera wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati